Bagaimana? Seperti Benedetta dari Eduard Pak Wito dari Eduard Wuh lah aduh ngece ala den bantale kok Wuh lah ya kepala dan keluar asap Jangan kita bahas lagi daya Kasian penonton Filipina loh Pak Puluh Udah ya berasap ini udah Pak Aduh orang kita kan mau bantuin penontonnya Filipina ceritanya Biar dia ngerti Iya Soalnya nih Correct me if I'm wrong Gunting Gunting Iskiza right But Filipina sama Indonesia bilangnya gunting Gunting Sabun-sabun Sabun-sabun Sama Wih Itu contoh beberapa bahasa yang sama Yang sama Iya ada beberapa bahasa buat para penonton yang mungkin lebih tahu lagi boleh ditulis di kolom komentar Boleh 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 ya kasih tahu ya kasih tahu yang kayak persamaan kita nih Bu Zedah Blacklist Yang akan mereka amankan untuk perspeknya Pak Kito Hmm Pak Kito Kalau itu demen banget ngeliat matchnya Blacklist Karena kenapa picknya dia tuh surprise banget bikin terkejut Jadi kalau gak yakin dia bakal ngikutin mainstream nih Gak yakin bukan berarti kayak enggak enggak bakal ngetik Pak Kito ya Kita bakal lihat aja nih Cing-cing Langsung Balmon keluar Hmm enggak bakal Coba-coba Leslie gitu kan Wah ada fix Laku udah Leslie Oh iya ada marga oh my Tuh kan Pofius bayangin jadi first pick Padahal kita belum lihat Geekfam ini nge-pick hero nge-dash aja gak ada Renvi biasa menggunakan Benedetta Enggak ya kan bisa dulu ditungguin Benedetta nya di pick nih Dia kan gak mungkin pick Pofius nih dua biji awal Mereka ya Gak ada pick Pofius Memang Blacklist ini meng-counter sesuatu yang emang belum ada kok Jadi Cenayang Cenayang Udah tau masa depannya Nongol kan Benedetta kan Pak Kito lompat cake jabnya Enak Astrak loncat Benedetta Udah dilompatin Pofius kemana aja Benedetta Ini tinggal bagaimana nantinya kalau momen itu terjadi Penggunaan dari Enai for Enai Agar dia imun dan selamat dari pukulan ataupun hantaman Pofius itu bisa dielak Hmm Kita lihat aja nanti Wait Expo Apakah bakal pick hero nya of my venus dulu Kalau ada of my venus Of my venus mana banyak banget juga Iya banyak banget pak hero nya dia pak soalnya pak High ground bisa hero bros bisa Iya Aduh saya pusing kalau gak drop Gak drop nya Blacklist nih Orang pas lagi screamnya saya sakit kepala sendiri Gimana pas kayak gini tanding Tuh kan rapahela bayangin pak jadi prioritas pak Begini emang hari hari Blacklist pak Ada lagi rapahela Mana coach mereka adalah best drafter juga kan disana waduh Ini sebenarnya combo juga nih Kalau kita kebayangin dulu ya Pofius bakal menghentikan pergerakan hero-hero yang memiliki dash ability Tiga tiganya punya Lunok dengan darkening Pak kita dengan jab dengan pokok strike Benedetta pakai elapsed daytime pasifnya Ditambil lagi semua skillnya Tiga skill itu lompat Jadi Pofius bisa menghentikan itu semua Kombo dari rapahela sama Xbox Itu bakal ngebuat bakar-bakar gaming Oke Ya kan Bakar-bakar gaming Nah di firestack Biasanya firestack movement speed nya mungkin gak bisa ngejar Lawan yang ngedash kayak gini untuk kabur Tapi dengan adanya rafael healing for everyone Dikejar sambil dibakar terus Gimana Seren gak bak Cuman kita gak tau nih Ini Xbox nya bakal berada di side Ataupun Xbox nya bakal berada di area jungler Kenapa? Karena Kalaupun Tuh Thank you for the English Seneng kan Makanya aku bilang Gitu Pak Pulung I'm so happy to Hei Hello I'm Pulung Hei 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 Satu lagi Ini Esmeralda ditutup sama temen-temen blacklist Karena bisa jadi ada dua absorb kan Xbox tuh gak ada absorb Tapi Obvious ya kan Dia memiliki ability absorb Yap Panjang banget malahan Gue pernah pake one-one ngelawan dia Upsort nya gak kurang Terus ketika crossbow of tank Gak kurang sama sekali Apa aneh gitu Gue ngapain pake one-one Bagaikan menimpuk panah ke hatinya yang membatu Wah 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 Atau hero oke Ini ada Bruno juga So one more hero So Enak gini ya To be banned from blacklist What is it Chris udah Eh Bruno juga bakal design Parsha 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 Igram Yap Chris Parsha berbahaya Hmm Parsha Kagura udah ada Kagura Kagura Parsha Kagura Parsha Kagura Parsha Kagura Oh Kufra Salah saya Ya Padahal kagak becakmu Padahal kagak becakmu Padahal kagak becakmu Oke lah kalau begitu temen temen temennya Inilah lima hero yang udah di ban oleh masing-masing tim Waktunya kita akan melihat siapa lagi akan dipik Magical damage dari kikpam akan diambil sekarang kah atau hanya bergantung pada Lunok nantinya untuk berada di area ini Kau harus ingat Kau harus ingat Pernah baca artikel dimana Aduh di media apa Lupa ya nama medianya beneran lupa Tapi blacklist itu punya meta 2 retribution Hai Oh iya Kemarin katanya sempat Pernah ada ya Sempat bocor screennya Blacklist punya meta Gara-gara tadi kalau dislihat ada nih kayak gini kan ada Lunok sama Benedetta nih padahal baru di ini kan Tapi kan belum disuap mereka kan bakal berubah Tapi blacklist tuh punya meta 2 retribution Tuh coba Siapa lagi yang mikirin kayak gitu Kalo gak mereka Cuman mereka doa yang bisa Oke Kaja Will be picked from Geekfarm ID 2 more heroes One is Ruby From Blacklist International And one more is Kagura So Kagura is strong because he have Seimei Umbrella Have Russia Umbrella To escape some of the crowd control effect But What do you think about Kaja Kaja is the counter from Gimana adik siapa Hero seperti Kagura Eh Yap Yap Kagura Tape lah Korol Oke Saya minta maaf dari pengalaman Filipina Karena Co-caster saya di sini Hatnya terbakar Jadi kita akan lanjut menggunakan bahasa Indonesia ya Bukan burn Apa tuh Hangus 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 Merduk Burn out Oke 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 Satu ini terakhir Untuk team Geekfarm ID Apakah yang bakal mereka ambil Mereka kurang jungler gak sih Atau bisa jadi Benedetta yang jungler Itu iya Kalau lu nox jungler Agak-agak ya Wah Oi 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 Benedetta jungler Free Lox something Hmm Kalau dilihat dari trafficnya Luoyi ini bakal menjadi korban dari Xbox gak sih Terutama ketika dia menggunakan kerasi Sanity Itu kan immune Pak Hmm Ya dong Cuman untuk di awalnya Sampai dengan Belum di level 4 Ini bakal di habak-habak sih Walaupun ada Raffaella ya kok ya Cuman untuk area yang dimiliki oleh Dari Luoyi itu sendiri dengan defensive rotation Itu pasti akan salah satu berpengaruh sekali Kenapa Karena menurut gue adalah Luoyi adalah salah satu First Damage Selain contoh soulbloom yang dimiliki Iya Oleh Matilda Ataupun PokerTech dimilikan oleh Harley Luoyi defensive rotation nya itu bahaya banget Apalagi di early game Sekarang kan jaraknya makin jauh Iya Di version nya Iya kan Jadi dia bisa lompat langsung ke arah belakang sana Bisa langsung memberikan surprise attack Bareng-bareng sama temennya Itu dulu Pak Iya kan Jadi kalau mau ngegang ke arah bottom line Udah nungguya dari sungai Kita teleport Dan Kita sudah memasuki line of the answer Di sisi game yang pertama Di match yang ketiga hari ini Antara Blacklist International versus Gifam ID Kita langsung masuk line of down Let's go Lanjut Ini dia ada Oh Langsung aja berada di area Wehe Haji dan juga Omefines Udah berada di area main Lemparkan payungnya Langsung aja bekerja sama Nah lo udah terkena tuh siapa kaya akan langsung masuk dalam lingkaran Nah baru aja mulai Darahnya sisa segitu Kalau tidak ada Raffaella Ini pastinya akan membuat game dari Blacklist lebih banyak recall ya untuk pulang Masih manding masuk lingkaran rotation loji Daripada masuk lingkaran dosa Tapi payung udah mulai dilempar Sama Haji Untuk bukan ada belakangnya lagi tuh Haji, Roma, Hirama PR kita nge-cast ya Pak Aduh Ayo Pak fokus ya Pak Baru game pertama Pak Ayo lanjut kita fokus ya temen-temen ya Penggol Ini Penggol ini Dilan ya Iya sepertinya Nektennya Penggol tuh Oh ini Adam Bakun Iya Dilan Dilan Adam Bah Dukun Adam Adam namanya dilanjutin dong Adam Bah Dukun Yaelah Bodil sangat langsung berada-ada dengan Pak Kito Ditumbuk punggungnya Punggungnya sudah mulai memar Tadi di area rusuk sebelah kiri Tiga tingkat geliang Itu kalau dipisum kelihatan ya Pak Bagian mana harus diiniin ya Tapi kalau udah level 4 bahaya nggak sih bagi seorang Pak Kito? Belum Belum Dilompatin pun Pak Kito bisa ngebalikin keadaan kalau menunggu Oke Jadi masih bisa dibalikin di counter Yang penting ditunggu timingnya aja ya Itu jadinya adu mekanik ya Pak Bener Pak Gila sih dan oh my Venus Ini bener-bener tempelin terus Wise Supaya dia dapet space juga Ketika dia ngejungler Lihat nih setup dari blacklist bagus banget Dari arah bottom lane Apakah bakal dihajar menuju ke arah Adam Karena mencoba untuk dipotong oleh Wise Dia masih punya lagi sanity Fire stack digunakan Disedot lagi sama fire missilnya Untungnya masih bisa dihindari sama seorang Adam Yap masih bisa kabur Adamnya Selamat dari tiga gempuran pemain blacklist Internasional Cuman dari kick pump ID Kita lihat dari minimap Minimap udah mulai ada pergerakan juga Bersama-sama Ada beda data yang bersama dibalik kerumputan Sementara itu Hei rotationnya Sudah mulai memberikan sebuah efek yang sasal menyakitkan sekali Raffaele masih bisa mundur Di dash lagi Kagura ya Ini yang overtone akan segera dikeluarkan Tadi belum segera dikeluarkan Tapi beda data nya pun Harus menjadi korban untuk pertama kali Wow itu bener-bener gila dari seorang haji Dia mendapatkan first blood dan Masih mencoba untuk terus maju Payungnya masih terus dilempar Padahal teman-teman dari kick pump ID Masih ada tiga hero Rotasi yang sangat baik dari blacklist international Walaupun dari kick pump ID juga terus mengejar ketertinggalannya Karena perbedaan gold nya tidak terlalu beda jauh ya Pak Pulo 6.900 dan juga 7.300 Hanya mungkin sekitar 400 sampai dengan 500an aja Awas pusing mikirin angka Nah angka-angka masih bisa dikit-dikit tipis-tipis Burnout juga lah tapi ujung-ujungnya ya Wais Well fam sejauh ini udah level 5 Benerita nya cuman harus kehilangan nyawa untuk pertama kali Little Underer akan segera dikebulk Cuman Om Evines Ada DM dari Misaki katanya Kalau Pak Pulo nge-case bahasa Inggris besok lah dikasih roket 1 Pake full tiga game kalo sampe tiga game katanya Ya Allah pakai Saki bukan HP HP nih Sampai kalo kecepolosan ini sekali Indonesia sekali langsung suruh joget katanya gitu Saya nge-case bahasa Inggris Opnem Kayak gimana nih ya Opnem Mikir kebakar meleleh otak saya Balik lagi to the game kali ini Tartop mencoba untuk dihajar sama temen-temen dari kick pump ID Ditarik mundur ke arah belakang walaupun dari blacklist international Mereka langsung tau bahwa Geek Fam lagi set up Tartop Mereka mencoba untuk mengusir temen-temen dari kick pump ID Yap ini blacklist bener-bener kebagi jadi tiga kubu ya Pak Ada tiga orang yang kayak Xbox, Rafaela dan juga Kagura antara bersamaan Ataupun nanti di top lane, top lane, top lane, ohem, ohem Satu bandana terakhir Mencoba untuk di setrum-setrum sama seorang kajak Ternyata ring of order Dari seorang lari Ada Ipin Hehehe Bagus sekali sebuah pergerakan tadi yang dilakukan Sementara itu untuk Baby udah mulai masuk ke bagian depan Rotationnya Langsung aja membuka ataupun menarik semuanya Tidak ada lagi PSBB Semuanya langsung didekatkan begitu saja Haji mulai tadi mendekati juga karena Benedetta Semahan untuk kali ini ada Hehehe Oh lala, oh lala Happy New Year Kembang apinya langsung on point banget Dan dia pun langsung ter-take down Set Popeus datang-datang nembakin Flameshot kayak begitu Kena banget tadi, kelar udah Mau diketapetin juga juga dilemparin petasan Punggungnya bonyok juga Pak Mana kagak pake baju Sakit ya Pak ya Langsung kulit to Langsung kulit meletek kulit ya Pak Aduh kesian juga ya Pak Kito ya Besok lagi itu pasang koyo kayaknya di belakang Yaelah Munggu-munggu Aduh Aduh Tapi gimana Pak Bulung dari Geekfarm ID Apa yang terjadi Karena terlihat dari Blacklist Mereka sangat menguasai rotasi dan juga mattingnya Siap dari Benerita yang sangat-sangat pilih untuk masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Blacklist International Dimana tiga orang yang bersama-sama entah itu Xbox lalu ada Kagura juga Rafaela Lalu mungkin nanti ada Xbox Rafaela juga apa ya Poveyus bagian bawah Setup seperti ini yang membuat pemain dari Geekfarm ID agak sedikit rancu untuk maju walaupun Aduh rotation yang udah dikeluarkan sebelumnya Dan itu membuat mereka terkumpul Nge-burst ke arah HP-nya yang balik lagi Rafaela disitulah fungsinya Gak liat Aman tadi Haji mau buka map tuh Pake Semeh Umbrella tapi nyangkut di tembok Gak apa-apa patah doang Nah di arah top lane nih ya Penggo Mencoba untuk di geng Kadena ada tiga hero Tiga versus tiga tapi masih ada healing for everyone Ini yang ngebuat rotasi dari wise-nya bagus banget Sedangkan ditungguh sama Benedetta Diajak dengan Phantom Slash-nya Dia pun gak mau commit lebih lanjut lagi ya Pak Pulungnya Karena bahaya sih tadi kalo sampe dihajar Sulit, sulit Yang bergerak itu sebenernya hanya Ini Omevinus dengan wise aja ya kok ya Dia pindah, mampir ke bawah Yang lainnya tuh stay di lane aja Iya kan Siapa yang dimamperin yuk ikut gitu loh Nah ini meta baru nih Buat para penonton ayo dipelajarin ya Karena keliarannya juga cepet kan dengan adanya Xbox Jadi lebih gila lagi Siapa tau ini efektif, siapa tau Iya loh Rotasinya kayak begitu Nah lho, Pofios udah mulai dipanggil di bagian tengah Tartalnya udah mulai dicolek Pak Kito melihat dari kejauhan siapa yang akan kutumbu perutnya Sebentar untuk kajaran Heeyy, my judgement Langsung aja begitu aja Dan dia pun tumbang Edward Empat versus lima kali ini dari Blacklist Apakah mereka bakal mencoba untuk menghadang Pergerakan dari Geekwam ID Yang mungkin bakal mencoba untuk menghajar ke objektif Tartalnya Wow, oh my goodness Apapun keadaannya Dia selalu berada di dekat Xbox Dan sekarang Kagura-nya pun mulai mendapatkan ancaman Pak Kito Ada dua orang di bagian depannya Fire missile dikeluarkan Mulai dibakar punggungnya Tadi kena petasan Sekarang dibakar Banyak banget godaan yang dirasakan oleh Pak Kito Oh gak mau Karena memang dia adalah salah satu lane yang agak sedikit susah Dia harus bertahan dari gempuran teman-teman Blacklist Antara Povius, Xbox dan juga Raffaella Dan kadang Kagura-nya mau datang ke arah banget juga Berbeda dengan Geekwam yang memang untuk sekarang ini Kayaknya all-in banget nih Lima orang udah mulai masuk ke dalam area dari Tartal Mereka ingin mengadakan Big War Udah mulai ada lompatan indah Berubah mendadak menjadi atlet Lompat indah dari Ukraina Langsung saja Hmm, Pak Kito merasakan akibatnya Benedetta pun pergi Phantom-nya langsung ke arah Wave Minion Kagura mencoba mengejar di bagian belakang Enemy turret destroyer karena di bagian atas Udah ada satu auto turret dari Geekwam yang dirubukan oleh Ruby Gila, 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 gila Oh help, ternyata dari belakang langsung surprise Walaupun ada Divine Judgment tapi masih ada Don't Run Wolf King Ditambah lagi darahnya sudah cukup sekarat Sehingga Penggo pun berhasil nge-take down dia Tapi, tapi, tapi keselesaian Jungler dari Geekwam ID pun langsung ditumbangkan Ini gak rugi sih Iya loh, mereka tetap dapet Jungler-nya lagi Jadi, ada waktu yang hilang dari Jungler Geekwam ID Dimana bendedetta Ya, kita harus puluh 15 detik juga Sayang banget ya kalo gak melakukan farmingan dulu Kan, setiap detik itu aman sangat berarti Iya Karena kita gak tau kapan kita dipanggil, Pak Kul Iya, ampun Karena sesuatu itu bakal jauh lebih berarti Kalo sesuatu itu telah pergi Iya, Pak Kul Gitu Namanya juga Dua Bapak Bapak Demennya ceramah ya, begini udah Nasib Gaster Bapak Bapak jadi ke satu Tapi di panjang pembunuh langsung dikeluarkan begitu Sakit Abangan Dispersion Rotation I want you Gak beda lagi itu ya JG T5 di XRP di bawah ke sini Bagus Iya, langsung dihukum Tapi pedes banget sih memang Lowy Dengan di burst kayak gitu Dispersion Rotation Apalagi tadi dia dua kali dispersion itu ya Iya Dua kali dispersion yang ngebuat Langsung Haji Aku terhukum banget Sama-sama kehilangan Outer Taris Di bagian atas dan juga di bagian bawah Di bagian mid-nya mereka masih lengkap Tadi udah mulai dicolek-colek juga Untuk di area center tadi Yang memiliki oleh Blacklist Udah di setengah daerahnya Yeh-hyeh Vansion Rotationnya juga udah mulai masuk ke arah tubuh Dari Xbok Tapi sepertinya tidak ada efek apapun Yang dirasakan oleh Xbok Gila, ini untouchable Dari seorang Wise ya Dari tadi gak ada yang berani untuk nyentuh dia Untuk mencoba untuk dihajar Tapi dari G5 ID Perhatikan Dia mencoba untuk rotasi ke arah bottom lane Edward mencoba untuk diincert Karena Langsung diajar dengan concealnya Belum mulai ditarik Karena Edward masih loncat-loncat Seperti seorang kelinci Dihajar Menuju ke arah Ipin-Ipin pun langsung tumbang Masih dilompatin double kill Solo Versus Empat hero Dan Edward berhasil mendapatkan dua hero Sedangkan Omai Venus Kadini datang bersama dengan Haji Dia langsung menggunakan Diversionnya Om Nom poin banget Kabur ke arah base Mak Teleportnya depan umum Mbah Buzet Lagi mau dia serang dia Teleport kayak betul Tapi itulah Edward Edward kebiasaan Ini mungkin Edward anak kos dulu kali ya Sambil langsung ngumpul ya Sambil langsung ngumpul ya Sambil langsung ngumpul ya Assalamualaikum Kabur Gitu ya pamit Pamit dia langsung Pamit undur diri Terang-terangan kaburnya loh Iya pak Pamit undur diri Mau gak mau Padahal juga Lordnya Baru aja didapatkan sama seorang Blacklist Ini bener-bener Apa ya Gempuran tiada henti Yang pundi-pundi gold Semakin lama Semakin jauh dia di hampir 4.000 gold Tapi Untuk menit 10 itu gak gitu jauh loh Geek Fam ID masih ada kesempatan So Buat para pendukung dari tim Indonesia Langsung sampaikan hashtag What's the geek always a fam Dan juga hashtag Indopride Untuk mendukung Geek Fam ID Yoi itu dia Siapa yang menjadi korban dari kajian Tapi ternyata tidak Belum ada yang langsung bener-bener Ditarik Lordnya Bergerak di bagian atas Ada berapa tarutkah Yang akan hancur sesaat lagi Dengan bantuan dari Lord ini Ruby mulai maju juga Sebelumnya dia melakukan Parmingan dulu terhadap Satu monster jungle Satu dua Ya pasti coba Santai aja dulu Jarak aman dari Dari Oh My Venus ini loh Yang puyeng banget mikirinnya kok Kenapa tuh Aman banget ya dari tadi loh Jadi dia ada di belakang Apalagi Wise nya tuh Bener-bener dibikin kayak gak sentuh gitu gak sih Jadi gak gampang gitu untuk Ngetack down si Wise Apalagi kan kalo gak salah Pas dia lagi Last Insanity Terus di healing for everyone Itu Last Insanity larinya tambah ngacir kan? Ya Nah udah Pusing nih lu Gassingnya pake ini Kalo kamu cuman kecil dulu main Beyblade Yang pake yang panjang itu pak Gila Gak berhenti-berhenti pak Sereng gitu Kuali jebol aja sama Beyblade Oh siap Goal shoot Hahaha Di arah mid lane Autemidotaretnya pun mencoba untuk dihajar sama temen-temen dari Blacklist International Ini menjadi semakin menggila lagi karena Dari Geekvam ID Satu persatu tarut mulai rontok Dihajar sama Blacklist Apakah Geekvam ID bisa Melakukan defensive dari gempurannya Blacklist? Aduh memang harus dipolidirik aja dulu sih Culik satu orang aja dulu masalahnya untuk sekarang Pemain dari Blacklist semuanya udah meta solid Land dari bagian atas udah ditinggalkan ruby nya Udah bersatu untuk bisa membubarkan ataupun menghancurkan Badai Divan Jasmine juga langsung dihajar dengan rotation nya Dari dispersion nya Edward Tapi masih bisa bertahan Belum ada yang dash ability Dan ternyata dibalikin Double kill Untuk Seorang Oheb Tershotdown Haji bersendirukan poin kill ya Double kill juga Untuk Haji Satu orang lagi Siapa kalian bakal triple kill Ternyata Melah Oheb Yang berhasil mendapatkan 3 poin kill Wipe out Untuk Geekvam ID nya Waduh waduh sayang sekali Geekvam pun harus ter wipe out Dimana tadi ada pergerakan dari Wipe out Menarik Edward Satu sosok yang Kerasnya dunia udah dihadapi sama Edward sendirian Maka beberapa orang pun ada di depan yang digas dia balik Sambil nyanyi kali teman-teman gitu Perjalanan ini Aduh pegel kuah Aduh elah Seharian Seharian sama kolis Iya begini udah komborat tua Gak ada beres beresnya kombor linglung Aduh Belum mau bertelepon Hanya ada Cek ini cek sound cek sound Cek sound aja Cek satu Cek ombak aja disitu Nah tuh dateng dia Langsung coba ke backup karena bottom line Tapi dia sendirian Edward nya Apakah bakal tumbang Ternyata yes Berkembangan dapatkan poin kill nya Masih ada elect to final blow Tadi langsung di pop up Tapi Lord masih cukup lama Apakah Blacklist bakal memfight balik Teman-teman dari Geekvam ID Karena mereka bener-bener sangat gila Mulai dibakar-bakar lagi Tapi Geekvam ID Yang sangat-sangat tinggi juga Belum lagi ada Raffaella di dalam tim Dari Blacklist Akan memakan waktu yang cukup lama Harusnya untuk bisa mendapatkan Player-player dari Blacklist Iyap Bapak Lord Lord Interhormat Sudah mulai spawn Divine Glaive Baru jadi amankan sama Seorang Freeze ya Waduh Ini tetep dipantau sama Si Wise Karena memang dia memiliki Immortality juga Jadi dia cukup berani untuk open map nih Kalo melihat dari gameplaynya Blacklist Sebenernya Mereka bakal lebih bersabar Maksudnya Mencoba untuk nge-secure kayak gini Mereka mancing teamfight Setelah ada inter-tagdown Baru mereka bakal Lord Kita bakal melihat kejadiannya seperti apa Ya apalagi mereka punya satu milik juga Jadi Mereka nyolek ke arah Lord Kalo mereka kejadiannya Kayak darahnya bakal normal lagi I'm offended Mulai tertarik Pak Kito Dua bar lagi SPF tersisa Akankah dia bisa selamat Karena mulai dilompatnya Firo langsung ditolong oleh Rotation Gun Gak juga Kali ini Diserbu Dilompati Busetnya Pak Kito Langsung hilang dengan saat cepat Udah ada pilihan off order Muduk ke bagian belakang Lasin Sanity Lasin Sanity Ya ampun Bang hilang beberapa main Dari Kingfarm ID Oh Sisa dua hero doang Dari teman-teman Kingfarm ID Dan juga Blacklist International They go to the Lord Is it the end? Wah For Kingfarm ID Bapak Lordnya Di menit ke-15 Lordnya akan menjadi milik dari Blacklist Ataukah Kali ini Untuk Benedettanya Bisa mendadak menciptakan Sebuah kejadian Kasih Sanity menuju Karena seorang keselesaian Mencoba untuk dibakar-bakar Tapi dia masih ada Elaps Daytime Mundur ke arah belakang sana Masih mencoba untuk dikejar oleh seorang Edward Dia masih ada Phantom Slash Dan juga Elaps Daytime lagi Terus menuju ke arah depan Ternyata Dicegat sama Haji Dan dia pun langsung tumbang Sedangkan Dari seorang Ipin Mencoba mengganggu Blacklist Untuk mendapatkan Lordnya Apakah Ipin akan bisa mencuri? Ternyata tidak Karena Oh my goodness Yang berhasil mendapatkan Poin Lordnya Mencuri ke arah depan Langsung 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 hilang lagi Pico, kok ini Popius bener-bener satu sosok yang, aduh. Gila, priority loh di sana Pak. Priority loh. Perspik Pak. Tapi memang kelihatan impact-nya kok. Dia udah mancing, kayak Benedetta dilepas, Pak Kito dilepas. Sok, atuh pake, ayo. Nih saya pake Popius, berani gak pake Benedetta, gitu kan. Aduh, dia lompat-lompat gitu gak takut apa ya? Gak gitu kayaknya, bahasa Filipin Pak. Jadi logat Sunda Pak. Jadi logat Sunda Pak. Aduh, 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 aduh. Ini bentar-bentar diabisin Pak, karena orange buffnya juga diambil. Purple buffnya diambil sama Haji nih Pak. Iya, di bagian atas Popiusnya juga udah langsung memuka jalan aja. Untuk Lord, ditahan terlebih dahulu. Karena menunggu juga wave main-nya di area mid. Di bagian bawah kayaknya emang dibiarkan dan dilepaskan begitu aja. Rotation udah keluarkan, langsung ditubruk begitu. Untuk outer ataupun dipikir tari di bagian atas. Ini dia pergerakan dari anak-anak Blacklist. Udah ada lompatan yang sangat indah dari Edward. Edward luar lagi, dia punya Immortal. Dia harusnya lebih ngoncol lagi pergerakan. Wow, dan Lord-nya pun masih sempat bisa dihadang sama temen-temen dari Geekvang. Tapi, Super Minion masih spawn. Divine Judgment dan juga Flicker mulai dikeluarkan begitu aja. Immortality-nya pun pencapa. Wabang ditunggu temen-temen dari Geekvang ID. Masih ada freestyle dulu boss. Dari seorang Edward. I like the final blow. Masih belum terlalu connect. Ternyata malah wise yang dapet killing spree-nya. Lassista ditunjukkan masih ada 3 iron di sana. Double kill. Lugin more triple kill. Kali ini mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi I'm offended. Double kill untuk seorang Haji. Dan ini menjadi akhir karena base yang terbuka lebar. Blacklist International take the game 1. Wow, wow, wow. Congratulations to Blacklist International game 1.